ditemani bersama dengan Ustadz Wido kita akan membahas tentang kitab adab nubat min maqasid al-kitab al-aziz kemudian pada kesempatan kali ini tak lupa kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala lima rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk hadir pada majlis malam hari ini kemudian salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau kepada sahabat-sahabat beliau dan semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat insya Allah kita bisa mulai kepada Ustadz Wido waktu dan pergi persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumman fa'na bima'alamtana wa'allimna bima yanfa'una wazidna ilma amin ya Allah para muaddib muaddibah dimanapun berada ada Ustaz Atikah ada Ustaz Supriyadi ada Ustaz Ridho Ustaz Dewi dan seluruhnya wa hayyikum jami'an di tahiyyatul islami al-khalidah wa tahiyyatul islami salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah malam hari ini di tengah rutinitas kita dalam mendidik generasi terbaik bagi tegaknya peradaban islam yang gemilang sejenak kita saling menguatkan di jalan pendidikan dan dalam orientasi bersama kita melahirkan generasi yang beradab maka tentulah para pendidik tidak boleh jauh dari sumber adab dan sumber adab itu adalah Al-Quranul Karim sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW Al-adab wa Al-Quran adab itu sumbernya adalah Al-Quran innahazal Quran ma'dubatullah bahwa Al-Quran itu adalah jamuan adab dari Allah SWT maka dia hadir untuk kita semuanya menikmati hidangan tersebut sehingga para muadib merasakan betapa nikmatnya hidup dalam kedisiplinan agama kedisiplinan akal kedisiplinan jiwa kedisiplinan jasad sehingga kemudian kita mampu melahirkan the right action tindakan yang benar kita mampu mengenali otoritas siapa orang yang bisa dipercaya bahan bacaan apa yang layak dirujuk dan bahkan kita bisa membuat prioritas yang terbaik diantara yang baik itulah diantara tujuan dasar dari konsep adab itu sendiri satu kitab yang kita sedang baca yaitu kitab Nubaz Min Maqasid Al-Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Sultanul Ulama ya Sultanul Ulama namanya Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam dan karya beliau ini karya yang luar biasa dan kitab ini sebenarnya adalah kitab yang merupakan bagian akhir dari kitab besarnya yang berjudul Al-Isyara' ilal-Ijaz fi ba'di anwa' il-majaz dan kitab ini mengandung lintasan-lintasan apa namanya motivasi-motivasi inti yang kemudian dibutuhkan oleh kita sehingga kita semakin tahu gitu sebenarnya kita ini harusnya bagaimana dalam hidup bersama Al-Quran dan memang nikmatnya Al-Quran itu semakin dibaca semakin banyak pelajaran yang kita bisa ambil disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda innal-Quran zu wujuhin fahmiluhu ala ahsani wujuhi sesungguhnya Al-Quran itu punya banyak wajah maka bawalah dia pada wajahnya yang paling baik itu artinya para mujtahid berusaha terus menerjemahkan kandungan Quran itu sehingga dia bisa menjadi solusi solusi bagi persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan wabil khusus karya nubaz ini itu banyak dirujuk oleh ulama besar misalkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ketika menulis Badai Al-Fawaid itu diantara rujukan utamanya adalah kitab ini begitu juga Al-Imam Al-Zarkashi beliau menulis Al-Burhan Fi Ulumil Quran itu juga merujuk kitab ini bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti juga merujuk kitab ini dalam beberapa karya beliau seperti Al-Iqan Fi Ulumil Quran dan karya-karya lainnya nah beberapa poin penting dari kitab ini adalah menjelaskan apa sih tujuan-tujuan penting Al-Quran itu dibaca dengan tartil dibaca dengan tadabur dibaca dengan penuh penghayatan kalau kita membacanya dengan penuh penghayatan maka kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di sana nah mengawali kitab beliau ini beliau mengatakan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran dia berpotensi menjadi semakin bersemangat semakin bersemangat semakin bersemangat sebagai apa semakin bersemangat dalam bertauhid dan beragama ini pertama karena dia mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji manusia yang mengikuti bimbingannya dengan kalimat dan siapa lagi yang terbaik misalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 138 Allah mengatakan sibeghat Allah wa man ahsanu minallahi sibeghah wa nahnulahu abidun celupan Allah sepuhan Allah warna Allah siapa lagi yang lebih baik sibeghahnya daripada Allah dan kepada Allah sajalah kita beribadah atau memuji maka Allah memuji orang yang memilih sibeghat Allah untuk memikat orang-orang lain supaya dia juga sama tunduk beribadah kepada Allah nah bukankah ini juga sangat kontekstual dengan seorang muadib dengan seorang guru dan pendidik yang mereka sehari-hari berusaha dengan warna Allah yang telah dinikmatinya menggambar warna-warna indah dalam jiwa murid-muridnya dan itu adalah pekerjaan peradaban yang sangat mulia berikutnya dalam Quran surat An-Nisa 125 Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya jadi kalau ingin menjadi sosok mu'min yang terbaik dan lebih khusus lagi sosok mu'adib yang terbaik maka selalulah bergerak di dunia pendidikan dengan warna Allah dengan celupan Allah rawat keikhlasan kita sehingga tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat materi kemudian kita betul-betul memasrahkan diri kita kepada Allah karena jalan ini adalah berada di dalam milahnya Nabi Ibrahim AS dan Ibrahim itu kenapa kita harus tertarik untuk mengikuti milahnya karena dia adalah Khalilullah kekasih Allah maka kita sedang mengikuti jalannya kekasih Allah kemudian Allah juga memuji manusia ketika dia berda'wah dan mendidik Allah katakan dalam Quran surat Fusilat ayat 33 surat ke-41 siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah yang mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memasrahkan diri dan mendidik itu berbicara mendidik itu berkata-kata mendidik itu memilih kata-kata yang terbaik maka Allah menciptakan lisan supaya kita berkata-kata bukan supaya kita diam tapi berkata-kata yang mendorong manusia mencintai Allah sehingga menggerakkan jiwa manusia beramal soleh menuju Allah maka pendidikan itu dekat sekali dengan jalan menjadi orang yang terbaik maka ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi seorang muadib yang terbaik dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji sebagai contoh mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Allah memuji orang yang berinfak diketahui oleh orang dan Allah semakin memuji orang yang menginfakkan hartanya tidak dilihat orang secara sembunyi-sembunyi maka disebutkan itu lebih baik kalau dilakukan sembunyi-sembunyi maka itu mendorong manusia itu akhirnya bersemangat salah satunya dalam bentuk amal soleh seperti berinfak berikutnya manusia itu baca Quran makin semangat kenapa? karena dia dipanggil dengan panggilan yang mulia oleh Allah dan semakin istiqomah kalau orang sudah dipanggil dengan panggilan mulia oleh zat yang dia cintai tentu dia akan semakin istiqomah misalkan Quran surat 38 E30 Allah menjelaskan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba wa wahabna lidawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab kata Imam Al-Iz bin Abdissalam ayat ini memang menceritakan bagaimana Nabi Daud Nabi Sulaiman itu luar biasa amal solehnya Allah Allah memuji Nabi Daud karena Nabi Daud selalu taat kepada Allah begitu pun Nabi Sulaiman dan ayat ini mengangkat memuji keduanya agar siapapun yang membaca Quran jadi punya teladan terdorong untuk juga melakukan yang sama sehingga kita pun insya Allah punya potensi menjadi sebaik-baik hamba ni'mal abdu berikutnya juga Al-Iz mengangkat beberapa ayat yang menunjukkan pemulihaan Allah yaitu dengan kalimat koda aflaha sungguh beruntung siapa satu suguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya maksudnya kata Al-Iz mensucikan dirinya dengan amal-amal soleh kalau orang senang beramal soleh hatinya makin suci jadi muadib jadi guru jadi pendidik itu amal soleh maka kalau dinikmati hatinya makin bersih ketika pekerjaan pekerjaan lain terkadang malah semakin mengotori jiwa jadi muadib itu malah menjadi semakin membersihkan jiwa maka kita yang butuh posisi muadib ini kita butuh khidmah muadib ini nah kalau kita buka ayat 20 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun ayat itu atau surat itu sudah langsung diawali dengan kalimat koda aflaha langsung diawali dengan kalimat koda aflaha ayat pertama Allah berfirman koda aflaha al-mu'minun dan ditutup dengan ula'ikahumul warisud jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman dimana keberuntungan itu dia dapat warisan dan warisannya berupa surga firdaus alladina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun dan surga firdaus itu sabda nabi adalah awsatul jannah wa'a'lal jannah surga yang paling mulia surga yang paling tinggi bagaimana cara menjadi sosok yang beruntung ternyata yang pertama diangkat oleh Allah itu justru masalah sholat alladina hum fi sholatihim khoshi'un kalau seorang muadib fokus dengan sholat lima waktu militan betul menjaga sholat lima waktu itu muadib baik artinya kalau dia tidak fokus dia belum menjadi muadib baik tapi dia akan menjadi koda aflah muadib yang terbaik kalau dia bukan sekedar sholat tepat waktu tapi dia mengejar kenikmatan dalam sholat istirahatnya muadib sholat sebagaimana sabda nabi kepada bilal ya bilal arihna bis sholat istirahatkan kami dengan sholat jadi sholat itu bukan satu bentuk kelelahan baru tapi dia bentuk peristirahatan yang membangun energi ketika dia mengerjakannya dengan penuh kehusuan baru nanti dilanjutkan dengan walladhinahum anillagwi mu'aridun walladhinahum lizzakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun dan seterusnya ya dan masalah sholat ini dia dia diawal dan dia diakhir dari rangkaian 10 ayat ini ya kan di awal tadi alladhinahum fi sholatihim khoshi'un sebelum ula'ikahum warisun Allah mengatakan walladhinahum ala sholawatihim yuhafizun nah itu standar dasar dia menjaga sholat-sholat maka sholat itu jangan dikerjakan sambil malas-malasan karena ciri orang-orang munafik kamu kusala ya kan wah sudah azan cepat sekali azan jangan disesali azan justru kata ulama tafsir ketika menafsirkan kamu kusala bahwa orang munafik itu berdiri dengan malas itu pelajarannya adalah kalau anda beriman bahagialah wajah anda senanglah dengar azan bersemangatlah sambutlah maka pada saat itu kita akan mendapatkan panggilan yang mulia dari Allah kada aflaha sungguh beruntung anda di dalam Quran surat al-Baqarah 271 Allah mengatakan Allah berfirman ya bukan al-Baqarah ya surat Pak Basyar ini surat az-zumar ya surat az-zumar ayat ke 17 18 surat ke 39 Allah berfirman Fabashir ibad berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku kenapa dan siapa hambaku yang al-la-diyis tami'una al-qaula fayat-tabi'una ahsana ula'ika alladina hadahum allahu wa ula'ikahum ulul albab jadi Allah itu memberi pujian kepada siapapun yang punya akal dengan sempurna dengan panggilan apa ulul albab dan tentu ini menjadi motivasi supaya kita kalau ingin dapat gelar ulul albab kita hendaknya selalu mengikuti kata-kata yang paling baik ya maka ulul albab itu mengikuti kata-kata yang paling baik jadi gelar ulul albab dia sering tafakur alam Quran surat Al-Ibron 191-191 dia ulul albab dia sering tadabur Quran Quran surat 38 surat ayat 29 dia ulul albab dan selebihnya orang-orang yang soleh itu terkadang disebut ulin nuha terkadang disebut ulil absor dan seterusnya gitu ya nah yang kedua ketika kita membaca Quran kata Al-Imam Aliz bin Abdissalam itu harusnya dia akan segera menghentikan kalau dia punya kebiasaan buruk pasti dia akan segera menghentikannya kalau dia punya kebiasaan buruk kenapa? karena ketika para pembaca Quran membaca Quran dia akan mendapati bahwa Allah itu mencelah mencelah perilaku bukan orangnya mencelah perilaku perilaku yang buruk jadi agama ini mencelah perilakunya contoh kalau ada orang punya ilmu alim tapi di satu tempat dimana dia ada dia tidak meluruskan sesuatu yang salah dia diam saja mendiamkan kebenar kesalahan Allah katakan labi' labi' sama kanu yasna'un sungguh buruk sekali yang dia lakukan itu apa itu dimana mereka para alim itu tidak melarang seseorang mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram dia tidak larang dia biarkan maka Allah mencelah labi' sama kanu yasna'un buruk sekali yang mereka kerjakan dan di ayat sebelumnya Allah juga berfirman labi' sama kanu ya'malun kepada orang-orang Yahudi yang betul-betul yusari'una fil ismi padahal orang beriman itu dia bersegeranya kepada ampunan Allah tapi dia ini yusari'una fil ismi bersegera dalam dosa dia bersegera buat permusuhan dia bersegera memakan yang haram makanya diantara dosa-dosa besar itu yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair adalah merasa aman dari ancaman Allah merasa aman aja itu dosa besar dan diantara dosa besar lainnya adalah apa itu syirik nah mereka yang melakukan kesyirikan itu Allah menggunakan kalimat seperti pohon yang rusak hati-hati dengan perilaku kesyirikan makanya ketika kita para muadib membaca misalkan Quran surat ayat 28 ini kata Al-Iz ini kan ayatnya seakan-akan kepada pelaku misalkan disini diangkat sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis berarti kalau kita baca letter itu kesannya orang musyrik itu najis kalau tekstual mengkajinya orang musyrik itu najis makanya oh najis jangan dipegang dia jangan disentuh musyrik nah kata Al-Iz ini ayatnya menunjuk kepada pelaku padahal tujuannya pada perilaku yaitu apa perilaku kesyirikan itu yang najis perilaku kesyirikan itu yang najis najis itu arti apa sangat-sangat buruk sangat-sangat dibenci begitu pun di ayat berikutnya dari surat Al-Tawbah ayat 95 Allah berfirman berpalinglah dari mereka karena mereka najis siapa itu orang-orang munafik orang-orang munafik itu najis nah ini celaan ini contoh yang lain Al-Hujurat ayat 4 Allah mencela orang itu kurang akal kurang akal kenapa nah ini asbabnya adalah sahabat daripada ayat ini dimana orang Arab dulu belum punya adab ketika mereka memanggil Nabi Nabi sedang di dalam kamar mereka teriak-teriak memanggil Nabi dari luar kamar maka disebutkan orang-orang yang memanggil Muhammad dari luar kamarmu itu kebanyakan mereka tidak punya akal jadi orang yang tidak punya adab yang tidak punya etika yang tidak menjunjung tinggi etika tidak menjunjung tinggi adab orang itu tidak berakal itu dicela artinya akhirnya kita jadi takut akhirnya kita menghentikan perilaku kita itu tujuan itu tujuan nah terakhir Allah di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran itu terkadang kita membaca teguran teguran Allah kepada sesuatu itu tujuannya apa supaya tidak terulang ini contoh ayat-ayatnya misalkan Al-Anfal ayat 67 Allah Allah berfirman tidak pantas tidak patut makanan lina bin ayyakuna lahu asrah hatta yuskhina fil ardi turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhira wallahu azizun hakim ya ustad adani al-anfal ayat ayat 67 ini tentang kenapa ini ceritanya tawanan perang perang nabi perang badar kalau tidak salah perang badar dan ada tawanan jadi berselisih pendapat nabi dengan para sahabat seperti Umar bin Khotob dan Abu Bakar sebagian menginginkan dilepas saja dilepas sukarela begitu dan cuma-cuma sebagian lagi jangan cuma-cuma jadi harus ditebus dan sebagainya sehingga belum ada keputusan yang resmi dari Allah sehingga akhirnya Allah menurunkan firmannya bahwa tidak sepatutnya bagi seorang nabi untuk punya tawanan sampai ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi itu yang anak ingat ya baik barokallah jadi terjadi perdebatan pada perang pertama besar itu kan dan yang menarik dan yang menarik kan tawanan ini adalah sebenarnya saudara-saudara mereka juga karena kan orang-orang Mekah ya teman-teman ya kan ada hubungan sedara ini mau diapain ini ya nah maka kata Umar udah pancung aja gitu kata Umar tapi kata Abu Bakar jangan dimaafkan saja mereka bayar tembusan nah Nabi pun akhirnya masuk ke dalam kamar dan Nabi gak menyalahkan siapapun meskipun nanti Nabi memilih melepaskan dengan tembusan tapi Nabi mengatakan wahai Abu Bakar ya engkau itu melepaskan itu menunjukkan engkau punya sifat kelembutan engkau itu seperti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan beliau di ayat 36 Surat Ibrahim beliau mengatakan siapapun dari hambaku yang mengikutiku berarti dia golonganku tapi kalau dia gak mau ngikut aku dia bermaksiat kepada aku dia bukan termasuk golongan apa kalau dia mendurhakaiku bermaksiat kepada aku fa'innaka ghafur rahim Allah itu pengapun lagi maapunnya itu kan stylenya Nabi Ibrahim atau kata Nabi wahai Abu Bakar engkau itu seperti Nabi Isa Nabi Isa itu ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118 dan kalau ingat Al-Ma'idah 118 itu Nabi itu pernah membaca ayat ini dari Ba'dha Isha sampai subuh gak tidur-tidur pernah membaca ayat ini doang diulang-ulang yaitu yaitu intu azibahum fa'innahum ibadu wa'intagfirlahum fa'innaka antal azizul hakim yaitu Nabi Isa alaihissalam jadi apa namanya intu azibahum fa'innahum ibadu kalau engkau menyiksa mereka mengazab mereka mereka itu hambakmu ya Allah kalau engkau mengampuni mereka engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah gak berkurang keperkasaan tapi kemudian Nabi mengangkat Umar Umar engkau itu bilang pancung yang ditawan ya kira-kira engkau mirip Nabi Musa lah mirip Nabi Musa alaihissalam ya Nabi Musa itu kan disebut di dalam Quran Surat Yunus ya doanya kan Rabbana atmis ala amwalihim wasdut ala kulubihim falayu'minu hatta yarawul azabul alim doanya Nabi Musa kan ya ya Rabb hancurkanlah harta mereka kunci mati hati mereka maka mereka yang tidak beriman mereka akan melihat siksaan yang pedih gitu atau kata Nabi sabda Nabi salasalam kepada Umar engkau itu mirip Nabi Nuh ya diantara doa Nabi Nuh kan ketika apa namanya ketika itu ya berada dengan orang kafir ya ada di Surat Nuh Surat Nuh Rabbi la tazir alal ardi minal kafirina dayara ya Rabb kami jangan kau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu ada di muka bumi Allah musnahkan mereka ya Allah berat itu doanya jadi ternyata masing-masing itu ada stylenya berikutnya Allah menggunakan kalimat yang lain kalau tadi gak patut makana kemudian Allah juga menggunakan kalimat semoga dimaafkan mengapa engkau beri izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang kemudian Allah memaafkanmu itu teguran itu atau kemudian jangan sembunyikan sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah sebenarnya tahu dan akan menyatakannya yang paling akrab bagi kita tentu kisah di dalam surat abasa ini kan teguran yang kalau kita baca surat ini itu seakan-akan kita pun ditegur kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai konteksnya dengan surat ini Allah Allah berfirman kepada Nabi orang yang sudah kaya sudah merasa cukup padahal mereka belum tentu ingin membersihkan hati mereka tapi ada orang yang ada orang yang datang kepadamu dengan bersegera ingin dapat ilmu dan dia betul-betul takut kepada Allah engkau malah abaikan Ahafif siapakah orang dimaksud siapakah orang dimaksud yang diabaikan Nabi orang yang ada seorang yang buta namanya siapa yang hadap kepada Nabi dan Nabi pada namanya Afan Lufasad diingatkan nanti oleh Ustaz Adib Rabbani siapa namanya Ustaz Adib Rabbani Abdullah bin Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum jadi sendirian tapi Nabi enggak enggak mendahulukan nah itu dari situ saja kita dapat pelajaran kalau Antum mengisi halakoh Quran Antum mendidik murid jangan lihat kuantitas hatta cuma satu orang kuatkan Ustaz Ridho ya kan sakit-sakit ikut kiam malam ini gitu kan Ustaz Ridho meskipun cuma satu orang murid kita serius seperti seakan-akan sepuluh orang karena memang satu orang ini betul-betul menginginkan ilmu begitu juga teguran Nabi Musa kepada saudaranya Harun apa yang menghalangi engkau sehingga engkau melihat mereka sesat engkau biarin aja gitu apakah engkau telah durhaka kepada kepada perintahku kenapa engkau diam saja ya kan kira-kira itulah sedikit pesan-pesan yang diangkat dipilihkan oleh Imam Al-Iz bin Abdissalam mudah-mudahan ada insight-insight yang memberikan motivasi kepada para muadib seluruhnya untuk terus semakin bersemangat di jalan di jalan pendidikan gitu ya sehingga mengambil semangatnya Ustazah Dewi Sartika yang tak pernah redup ya kan dan hikmahnya Ustazah Atikah kira-kira demikian aku lukau lihada wa astagfirullah haliwalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Jazakal Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan motivasi-motivasi sebagai pendidik semoga yang berikan tadi dapat kita emban sebagai pendidik kemudian apa Nusat ada sesi pertanyaan ya disini ada Ustaz Ali Mas'ud ya Hajar Ustaz Ali Mas'ud Anak informasikan guru kita Ustaz Ali Mas'ud ini baru diuji Allah dengan tabrakan di pagi hari sehingga tangannya patah nah kita doakan ya nanti dipimpin doa oleh Ustaz Supriyadi Ustaz Ali Mas'ud boleh cerita kabar terbarunya bagaimana Ustaz Ali Mas'ud silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Adib kami Satwido Pak Rungu Adib semuanya Alhamdulillah kejadiannya memang kondisi waktu itu sedang berangkat mau mengajar di SD kami di Pondok Kopi nah kondisi memang waktu itu sedang mendung nah selesai itu ternyata hujan lebat turun nah di persimpangan satu ke arah Bintara satu lagi ke arah Pondok Kopi itu di depan tepatnya di depan kuburan Pondok Lapa tiba-tiba motor yang di depan kami itu tidak memberikan sen mau lurus atau ke kiri sehingga kami ibu-ibu tiba-tiba ngerim dan kurang jelas kondisinya waktu itu karena hujannya sangat lebat sekali baru turun hujan sangat lebat sekali akhirnya ada refleks tangan kami yang kiri ngerim depan dan slip seperti itu kemudian jatuh nah selesai itu ketika kami bangun tidak kami sadar bahwasannya gigi kami yang di depan itu ternyata tabrak sama setang sehingga patah keduanya dan selesai itu Alhamdulillah ada seorang pemotor juga di belakang kami yang menolong kami Alhamdulillah beliau menolong kami kemudian disuruh istirah sebentar diberikan minum dan ketika kami lihat kondisi Alhamdulillah selain gigi ternyata kuku jari depan juga copot gitu dan selebihnya mungkin luka-luka yang lain Alhamdulillah tidak ada luka yang cukup parah selain daripada yang tadi untuk luka-luka yang lainnya juga tidak ada Alhamdulillah selesai itu kami masih bisa pulang sendiri untuk ke rumah kemudian pertolongan pertama kami ke klinik Alhamdulillah dikasih obat semuanya Alhamdulillah selesai itu ya tinggal terapi sampai saat ini tinggal terapi giginya aja terapi akar gigi Alhamdulillah sudah tiga kali Insyaallah besok Rabu yang keempat kali itu Alhamdulillah berarti tulang-tulang sehat semuanya kecuali gigi ya Alhamdulillah kecuali gigi luka-luka sudah sembuh luka-luka yang di bagian belakang kaki katanya di kaki di lutut Alhamdulillah semuanya sudah kering semuanya Ya Alhamdulillah silahkan Ustaz Supri pimpin doa untuk kesembuhan Ustaz Ali Mas'ud Ya Usain A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdan Shakirin Hamdan Na'imin Hamdan Ywafi Nihama Hwa Yuka Fih Mazeedah Ya Rabbana Laka Alhamdul Kama Yenbazhi Lijal Wajhika Al-Karim Wa Azim Sülqanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Yajma'in Allahumma Rabb Al-Nas Aذهb Al-Basah Washfihi Wawantash Shafi La Shifaa Illa Shifaa Shifaa La Yugadir Saqma Nesal Allah Al-Azim Rabb Al-Azim Al-Azim Ay Yashfiyah Rabbana Aatina Fidun Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kina Azaban Nar Subhahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Ala Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Al-Azim Shafakallah Kutat Semoga Sambal Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kesembuhan Untuk kami Dan Mudah-mudahan Bisa beraktifitas Seperti Biasa Kembali Jazakumullah Khairun Ghasiaran Atas Doa Semuanya Alhamdulillah Semoga lekas Membaik Untuk Kusat Ali Mas'ud Dan Kepada Teman-teman Semua Kita sudah Sampai Dengan Pujung Acara Pada Malam Hari Ini Izinkan Saya sedikit Menginfokan Beberapa Poin-poin Yang Mungkin Bisa jadi Catatan Kita Malam Hari Ini Yang Pertama Adalah Mendidik Adalah Perbuatan Yang Paling Dekat Untuk Menjadi Manusia Terbaik Kemudian Dengan Memuji Manusia Agar Manusia Semakin Istiqamah Dengan Kalimat-kalimat Salah Satunya Seperti Kotal Al-Mu'minun Kemudian Yang Ketiga Istirahatnya Muadib Adalah Dengan Solat Sehingga Energi Yang Akan Terbangun Setelah Solat Adalah Energi Yang Baik Kemudian Yang Keempat Membaca Al-Quran Akan Sentiasa Menghentikan Perbuatan Buruknya Karena Sembari Ia Membaca Ia Akan Mendapati Peringatan-peringatan Dari Allah Terkait Celaan Yang Allah Berikan Kepada Perilaku Perilaku Yang Tidak Disukai Al-Allah Kemudian Hal itu Seringkali Berulang Kali Hadir Ketika Kita Membaca Al-Quran Sebab Itu Teguran Agar Semoga 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 Semua Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istiqamah Untuk Menjadi Pendidik Yang Amanah Untuk Menjadi Pendidik Yang Beradab Kemudian Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Malam Hari Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Kapalatul Majlis Sudah Kita Tutup Sama-sama Dengan Doa Berkah Subhanahu Allahumma Wabarakatuh Al-Fatih Ya Jazakum Allah Khairan Sehat Selalu Berkah Assalamualaikum